Halo selamat pagi anak-anak kembali jumpa dengan teacher di pagi hari ini Bagaimana kalian sehat? Mudah-mudahan kalian tetap sehat sehingga dapat menerima pelajaran yang teacher berikan Sekarang kita masuk kepada tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan Subtema 1 Rukun dalam perbedaan dan pembelajaran 1 Kemarin kita baru saja memperingati hud proklamasi kemerdekaan negara kita yang ke-75 Mungkin kalian juga sudah menyaksikan di televisi Dimana setiap memperingati hud proklamasi kemerdekaan selalu diperdengarkan pembacaan teks proklamasi Kalian juga sudah tahu apa isi dari teks proklamasi Tekst proklamasi yang dibacakan itu memiliki sejarah bagi bangsa kita Berarti teks proklamasi merupakan tonggak atau tiang berdirinya bangsa Indonesia Di dalam teks proklamasi dinyatakan bahwa bangsa Indonesia telah terlepas dari belenggu penjajahan Seperti kalian tahu sebelumnya bangsa kita telah dijajah oleh beberapa bangsa selama bertahun-tahun Seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda dan terakhir bangsa Asia yang menjajah kita Yaitu bangsa Jepang Jepang menjajah negara kita selama 3,5 tahun Pada saat Jepang menjajah negara kita Jepang juga sedang berhadapan, berperang melawan sendara sekutu Akhirnya Jepang terpaksa menyerah kepada sekutu Setelah dua kota di Jepang dibom atom oleh sekutu Yaitu kota Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 Dan kota Nagasaki 9 Agustus 1945 Berita kekalahan Jepang terhadap sekutu ini Pertama kali didengar oleh Sukarni melalui siaran radio luar negeri Coba kalian lihat di layar Ini adalah gambar tokoh Sukarni Beliaulah yang pertama kali mendengar kekalahan Jepang terhadap sekutu Melalui siaran radio luar negeri Setelah mendengar berita kekalahan Jepang ini Sukarni bersama para pemuda Yang tergabung di dalam golongan muda Mendesak Sukarno dan Muhammad Hatta Untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia Sukarno dan Muhammad Hatta menolak usul golongan muda Karena mereka khawatir akan resiko yang terjadi Yaitu berupa pertumpahan darah Jika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan Tanpa seizin cari Jepang Akhirnya golongan muda membawa lari Sukarno dan Hatta ke Rengas Dengklok Agar bisa jauh dari pengaruh Jepang Ini kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok Sedangkan di Jakarta sendiri Golongan muda berunding Dengan Ahmad Subarjo Yang kemudian mereka diizinkan untuk menjemput kembali Sukarno dan Hatta untuk dibawa lagi ke Jakarta Di Jakarta akhirnya para tokoh golongan muda Berinisiatif berkumpul bersama golongan tua Yaitu di rumah laksamana muda Jepang Yang bernama Tadasi Maeda Dan ini rumahnya terletak di jalan Imam Bonjol nomor 1 Jadi Tadasi Maeda adalah orang Jepang Yang sebenarnya berkianat terhadap negaranya sendiri Dia menaruh simpati dengan bangsa Indonesia Sehingga menizinkan orang-orang Indonesia Untuk menyusun teks proklamasi Jadi Tadasi Maeda adalah orang Jepang asli Tetapi menaruh simpati dengan bangsa kita Ada pun tokoh-tokoh penyusun teks proklamasi adalah Lihat di layar Insinyur Sukarno Mohamad Hatta Dan Ahmad Subarjo Perhatikan gambar di layar Ada gambar tiga tokoh Yang di atas sebelah kiri Gambar Presiden pertama kita Yaitu Sukarno Di samping kanan adalah gambar Mohamad Hatta Dan di bawah adalah gambar Ahmad Subarjo Ketiga tokoh ini penyusun teks proklamasi Coba perhatikan di layar Isi teks proklamasi Kalian perhatikan di layar Ini ada teks proklamasi Dan ini merupakan tulisan tangan dari Sukarno sendiri Berarti masih ada Kalian lihat coretan Yang salah masih ada coretannya Dan kemudian teks proklamasi dengan tulisan tangan ini diketik Oleh Sayuti Melik Perhatikan lagi di layar Hasil ketikan dari Sayuti Melik Jadi Dicer bacakan teks proklamasi Proklamasi Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai Pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan dengan cara seksama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta Hari 17 Bulan 8 Tahun 05 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Jadi disini kalian lihat Tertulis Hari 17 Bulan 8 Tahun 05 Itu tahun yang dipakai di masa Jepang dulu Jadi kalau kita hitung dengan tahun masehi yang kita gunakan Itu berarti Tahun 1945 Jadi 17 Agustus 1945 Lihat gambar tokoh Sayuti Melik Orang yang mengetik Naskah proklamasi Jadi kalian lihat di layar Gambar Atau foto Dari Sayuti Melik Mengetik Teks proklamasi Simak baik-baik Karena di dalam ujian Sering keluar Gambar tokoh Kalian hendaknya Juga bisa membaca Teks proklamasi Dengan baik Tidak cepat Sehingga Bisa diresapi Artinya Kalau kita lihat Di dalam teks proklamasi Itu terdiri atas Dua alinia Alinia pertama Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Itu alinia pertama Isi alinia pertama ini diusulkan oleh Ahmad Subarjo Sedangkan alinia yang kedua Berbunyi Hal-hal mengenai pemindahan Kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan dengan cara seksama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Dan isi alinia kedua ini Diusulkan oleh Muhammad Hatta sendiri Sukarni Juga adalah tokoh Yang mengusulkan Agar teks proklamasi Ditanda tangani Oleh Soekarno Dan Muhammad Hatta Tetapi Harus atas Nama bangsa Indonesia Jadi tokoh yang mengusulkan Supaya ditanda tangani Tekst proklamasi Atas nama Bangsa Indonesia Adalah Sukarni Proklamasi Awalnya Ingin dibacakan Di lapangan Ikada Tetapi Dibatalkan Karena takut Bentrok Dengan tentara Jepang Pada tanggal 17 Agustus 1945 Pukul 10 pagi Eks proklamasi Dibacakan Oleh Soekarno Di kediamannya Sendiri Yaitu Di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta Tokoh-tokoh yang hadir Pada saat itu Adalah Suwirio Wilopo Gafa Pringol Dikdo Tabrani Dan Trimurti Setelah Dibacakan Tekst proklamasi Oleh Soekarno Disambung lagi Dengan Pidato singkat Dari Soekarno Sendiri Tanpa Tekst Soekarno Terkenal Sebagai Seorang Orator Orang Yang Akli Dalam Berpidato Tanpa Tekst Dan Sekaligus Dilakukan Pengibaran Bendera Merah Putih Untuk Pertama Kalinya Ada pun Tokoh Penggeret Bendera Pusaka Adalah Latif Hendra Ninggrat Dan Suhud Perhatikan Di layar Gambar Tokoh Latif Hendra Ninggrat Dan Suhud Tokoh Inilah Yang Pertama Kali Mengibarkan Bendera Merah Putih Bendera Merah Putih Yang Dikibarkan Pertama Kali Itu Kita Sebut Dengan Bendera Pusaka Dan Bendera Ini Dijahit Oleh Ibu Fatmawati Ada pun Tokoh Yang Menyebar Luaskan Berita Proklamasi Melalui Media 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 Masa Adalah BM Dia Perhatikan Di layar Gambar Tokoh BM Dia Inilah Tokoh Penyebar Berita Proklamasi Setelah Kalian Mendengar Cerita Yang Dice Baca Tentang Proklamasi Kemerdekaan Hendaknya Kalian Bisa Membuat Peta Pikiran Seperti Yang Tercantum Di Dalam Buku Head Halaman 3 Dimana Judul Di Tengah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Jadi Untuk Membuat Peta Pikiran Kalian Bisa Menggunakan Kata Tanya Yaitu Kata Apa Mengapa Siapa Bagaimana Kapan Dan Dimana Contoh Apa Kata Tanya Apa Apa Yang Dilakukan Oleh Bangsa Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Itu Mengapa Mengapa Harus Ada Proklamasi Kemerdekaan Atau Mengapa Proklamasi Kemerdekaan Itu Harus Terjadi Kata Siapa Siapa Tokoh Yang Berperan Penting Di Dalam Proklamasi Kemerdekaan Bagaimana Bagaimana Proses Terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Maksudnya Jalan Ceritanya Kemudian Kapan Kapan Proklamasi Kemerdekaan Terjadi Dimana Dimana Proklamasi Kemerdekaan Diumumkan Jadi Kalian Bisa Membuat Peta Pikiran Dari Cerita Yang Kalian Dengar Dari Teacher Tadi Jadi Dibuat Ya Pakai Kata Apa Mengapa Siapa Bagaimana Kapan Dan Dimana Lihat Tabelnya Di Halaman Tiga Pada Buku Head Proklamasi Kemerdekaan Itu Terjadi Pasti Memiliki Makna Atau Arti Ada pun Arti Dari Proklamasi Kemerdekaan Makna Dari Proklamasi Kemerdekaan Yang Pertama Sebagai Puncak Perjuangan Indonesia Maksudnya Disini Bangsa Kita Telah Dijajah Selama Berpuluh Puluh Tahun Oleh Negara Negara Eropa Sampai Bangsa Asia Yaitu Jepang Penduduk Dengan Latar Belakang Yang Berbeda Bersatu Melawan Penjajah Proklamasi Kemerdekaan Merupakan Hasil Dari Perjuangan Para Palawan Bukan Hadiah Dari Pemerintah Asing Atau Kaum Penjajah Tetapi Itu Hasil Perjuangan Bangsa Kita Sendiri Yang Kedua Pengakuan Kepada Dunia Luar Dengan Membacakan Teks Proklamasi Berarti Indonesia Mengumumkan Kepada Dunia Luar Bahwa Indonesia Adalah Negara Yang Merdeka Negara Yang Sudah Terlepas Dari Belenggu Penjajahan Yang Yang Ketiga Menaikkan Martabat Bangsa Jadi Dengan Proklamasi Dapat Menaikkan Martabat Bangsa Kita Dengan Membacakan Teks Proklamasi Akan Memberikan Pesan Kepada Negara Lain Bahwa Indonesia Adalah Negara Yang Bebas Dari Penjajahan Negara Yang Memiliki Martabat Dan Negara Yang Mandiri Tidak Tergantung Selalu Tergantung Pada Negara Lain Empat Perjuangan Sebagai Negara Baru Indonesia Adalah Negara Yang Dibangun Oleh Rakyat Dan Untuk Rakyat Ini Arti Dari Negara Demokrasi Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat Negara Indonesia Adalah Negara Yang Mandiri Tidak Tergantung Kepada Negara Lain Yang Kelima Tonggak Sejarah Negara Indonesia Pembacaan Teks Proklamasi Merupakan Awal Dari Masa Kemerdekaan Indonesia Yang Terlepas Dari Belenggu Penjajahan Jadi Ada Lima Maknanya Perhatikan Di Layar Lima Makna Dari Proklamasi Kemerdekaan Kalau Kita Perhatikan Menjelang Kemerdekaan Bangsa Kita Saja Bisa Bersatu Sehingga Tercapailah Proklamasi Kemerdekaan Apalagi Sekarang Kita Sudah Merdeka Kita Juga Harus Bisa Hidup Bersatu Dengan Rukun Walaupun Dalam Perbedaan Hidup Rukun Dapat Menciptakan Masyarakat Yang Sejahtera Hidup Hidup Rukun Dapat Tercipta Jika Setiap Orang Dapat Melakukan Penyesuaian Diri Atau Beradaptasi Dengan Lingkungan Atau Orang-orang Yang Ada Di Sekitarnya Jadi Dengan Sesama Teman Di Dalam Kelas Juga Kalian Harus Bisa Menyesuaikan Diri Sehingga Bisa Hidup Dengan Baik Sesama Teman Tidak Ada Berkelahi Satu Sama Lain Kalian Perhatikan Di Layar Bunyi Peribahasa Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjong Apa Ya Kira-kira Artinya Artinya Apabila Kita Berada Di Suatu Tempat Yang Baru Berarti Kita Harus Bisa Menyesuaikan Diri Dengan Keadaan Yang Berlaku Di Tempat Tersebut Sehingga Kita Bisa Diterima Dan Hidup Berdampingan Dengan Rukun Kalau Kita Perhatikan Bukan Manusia Saja Yang Perlu Beradaptasi Dua Makhluk Hidup Lainnya Juga Perlu Beradaptasi Dengan Lingkungannya Apa Tujuan Makhluk Hidup Beradaptasi Tujuannya Adalah Agar Dapat Bertahan Hidup Lebih Lama Selain Itu Juga Untuk Melindungi Diri Dari Pemangsa Lalu Ada Pun Bagi Tumbuhan Untuk Menarik Hewan Agar Bisa Terjadi Penyerbukan Dan Mendapatkan Nutrisi Seperti Seperti Nitrogen Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Tumbuhan Yang Hidup Di Daerah Yang Lembab Tumbuhan Yang Hidup Di Daerah Kering Kita Sebut Dengan Serovid Tumbuhan Yang Hidup Di Daerah Yang Tempat Yang Terkandung Air Di Sekitarnya Air Kita Sebut Hydrofit Sedangkan Tumbuhan Yang Hidup Di Daerah Lembab Kita Sebut Dengan Hygrofit Sekarang Kita Lihat Salah Satunya Tumbuhan Yang Hidup Di Air Yaitu Teratai Perhatikan Gambar Teratai Bunga Teratai Sangat Indah Bermacam Macam Warna Ada Kuning Ada Putih Ada Yang Ungu Seperti Ini Sangat Indah Terlihat Dari Jauh Tumbuhan Ini Hidup Di Air Agar Dapat Menyesuaikan Diri Tanaman Ini Memiliki Akar Di Bawah Air Jadi Akarnya Jauh Kedalam Air Tangkai Daun Tumbuh Menjalar Di Dalam Air Sehingga Daun Teratai Dapat Mengapung Di Air Daun Teratai Kalau kita Perhatikan Bentuknya Bundar Lebar Dan Tipis Fungsi Daun Yang Lebar Bundar Dan Tipis Adalah Agar Daun Dapat Menyerap Cahaya Matahari Sebanyak Banyak Banyaknya Daun Yang Lebar Dengan Demikian Akan Berdampak Saat Terjadinya Penguapan Air Dan Fotosintesis Jadi Daun Yang Lebar Dapat Menyerap Cahaya Matahari Yang Akan Membantu Terjadinya Peristiwa Fotosintesis Pada Tumbuhan Sekaligus Di Daun Yang Lebar Itu Banyak Terdapat Stomata Sehingga Banyak Terjadi Penguapan Karena Batangnya Terdapat Di Dalam Air Supaya Batang Tidak Busuk Maka Banyak Terjadi Penguapan Pada Daun Yang Lebar Dan Tipis Tersebut Selain Itu Teratai Juga Memiliki Batang Dengan Rongga Di Dalamnya Jadi Batangnya Berubang Ada Ronggar Ada Ruangan Rongga Ini Berfungsi Untuk Membawa Oksigen Ke Batang Dan Akar Jadi Oksigen Sangat Dibutuhkan Oleh Tunguhan Sama Seperti Kita Untuk Bernafas Jadi Oksigen Masuk Melalui Batang Yang Berlubang Tadi Sehingga Sampai Ke Akar Meskipun Akar Berada Di Dalam Air Jadi Dia Tetap Bisa Mendapatkan Oksigen Untuk Bernafas Sekarang Kita Masuk Pembelajaran Dua Tapi Tetap Tema Dua Sub Tema Satu Setelah Terjadi Hujan Kadang-kadang Sering Kita Lihat Di Langit Ada Pelangi Pelangi Itu Mengapa Bisa Indah Pelangi Itu Indah Karena Terdiri Atas Bermacam Macam Warna Jadi Kalau Kita Lihat Ada Tujuh Warna Yang Kita Sebut Dengan Me Me Ji Ku Hi Bi Ni U Merah Ji Nya Jingga Ku Kuning Hi Hijau Bi Biru Ni Nila U Ungu Jadi Merah Jingga Kuning Hijau Biru Nila Ungu Tetapi Kalau Pelangi Itu Terdiri Dari Satu Warna Mungkin Tidak Terlihat Indah Dia Akan Indah Karena Tergabung Dari Beberapa Warna Begitu Juga Kita Hidup Berbangsa Dan Bertanah Air Akan Terlihat Indah Kalau Kita Saling Hidup Rukun Walaupun Dalam Berbeda Beda Jadi Perbedaan Ada 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 Di Negara Kita Perbedaan Suku Bangsa Bahasa Bermacam Adat Istiadat Itu Akan Terlihat Indah Kalau Kita Saling Hidup Rukun Dan Damai Tidak Saling Menjelek Jelekkan Tidak Saling Mencaci Satu Sama Lain Tidak Saling Melihat Kekurangan Yang Ada Pada Orang Lain Tetapi Lihatlah Kelebihan Yang Dipunyai Oleh Orang Lain Sikap Yang Perlu Kita Terapkan Untuk Mencapai Persatuan Dan Kesatuan Adalah Satu Peduli Sikap Peduli Terhadap Orang Lain Sikap Menaruh Perhatian Terhadap Orang Lain Yang Kedua Kita Harus Mendahulukan Kepentingan Bersama Daripada Kepentingan Pribadi Ketiga Kita Harus Melakukan Sikap Toleransi Atau Sikap Saling Menghormati Dan Saling Menghargai Satu Sama Lain Coba Kalian Perhatikan Gambar Yang Terdapat Di Pada Layar Terlihat Masyarakat Yang Hidup Rukun Dalam Perbedaan Di Dalam Gambar Itu Terlihat Orang Orang Ada Yang Berkulit Hitam Ada Yang Berkulit Putih Ada Yang Bermata Sipit Ada Yang Bermata Besar Ada Yang Berambut Keriting Dan Ada Yang Berambut Lurus Tetapi Walaupun Mereka Itu Berbeda Beda Mereka Tetap Bekerja Sama Jadi Perbedaan Tidaklah Menghalangi Adanya Persatuan Dengan Persatuan Kita Banyak Bisa Melakukan Pekerjaan Apa Manfaat Kita Hidup Rukun Saling Berdampingan Satu Sama Lain Yang Yang Pertama Bisa Menciptakan Kedamaian Yang Kedua Hidup Akan Menjadi Aman Nyaman Dan Tenterang Yang Ketiga Kita Dapat Saling Membantu Ketika Mengalami Kesusahan Jadi Perbedaan Dapat Mempererat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Kita Di Mata Tuhan Adalah Sama Tidak Ada Perbedaan Indonesia Adalah Negara Yang Sangat Terkenal Beragam Sekali Suku Bangsanya Sesuai Dengan Semboyan Negara Kita Bineka Tunggal Ika Artinya Walaupun Kita Ini Berbeda Beda Tetapi Kita Tetap Satu Yaitu Bangsa Indonesia Ini Ada Cerita Yang Ticet Tampilkan Di Layar Judul Cerita Perbedaan Yang Menguatkan Juga Terdapat Pada Buku Head Halaman Sembilan Judul Cerita Perbedaan Yang Menguatkan Coba Perhatikan Cara Penulisan Judul Cerita Judul Bacaannya Semuanya Huruf Besar Kecuali Kata Sambung Ataupun Kata Depan Jadi Yang Disini Adalah Kata Sambung Sehingga Dibuat Dengan Huruf Kecil Dan Tidak Pakai Titik Di Belakang Judul Kampung Cempaka Adalah Sebuah Kampung Transmigran Warganya Berasal Dari Berbagai Daerah Padat Di Pulau Jawa Hal Itu Menjadikan Mereka Berbeda Suku Maupun Agaman Di Kampung Cempaka Hiduplah Lima Orang Sahabat Ada Asna Yang Berdarah Sunda Utami Dari Banyuwangi Tony Seorang Anak Etnis Tionghoa Yang Sebelumnya Tinggal Di Semarang Wande Dari Suku Tengger Di Jawa Timur Dan Marta Anak Seorang Pendeta Yang Dahulu Tinggal Di Solo Di Kampung Cempaka Rumah Mereka Bersebelahan Dan Mereka Pergi Ke Sekolah Yang Sama Itulah Sebabnya Mereka Sangat Akrab Mereka Suka Bermain Bersama Dan Sering Menghabiskan Waktu Di Rumah Satu Sama Meskipun Berbeda Suku Kebersamaan Begitu Kental Terlihat Dalam Keseharian Mereka Bersama Anak-anak Lain Di Kampung Cempaka Mereka Setiap Akhir Minggu Berkumpul Di Balai Utama Kampung Biasanya Selain Berolahraga Bersama Mereka Juga Kerap Berkeliling Ke Rumah Warga Membantu Melakukan Apa Saja Yang Dibutuhkan Warga Kadang-kadang Mereka Membantu Warga Lanjut Usia Sekadar Membereskan Rumah Dan Menyiapkan Makanan Sesekali Mereka Juga Membantu Orang tua Yang Sedang Bekerja Bakti Membersihkan Lingkungan Dari Tony Mereka Belajar Menari Barongsai Lalu Mereka Ajarkan Tarian Itu Kepada Anak-anak Sekampung Sementara Itu Setiap Tiba Saat Panen Wande Dan Keluarganya Akan Sibuk Memimpin Warga Membuat Tumpeng Gede Yaitu Nasi Kas Dari Daerah Tengger Yang Dibuat Untuk Mensyukuri Berkat Tuhan Dalam Wujud Panen Sikap Toleransi Yang Ditunjukkan Kelima Sahabat Itu Memang Sekadar Berupa Hal-Hal Kecil Hal-Hal Kecil Dalam Keseharian Itulah Yang Mencerminkan Kehidupan Bineka Tunggal Ika Di Kampung Cempaka Yang Kaya Akan Perbedaan Mereka Hidup Damai Berdampingan Dan Tulus Saling Menjaga Setelah Setelah Mengamati Gambar Dan Membaca Teks Tentang Hidup Rukun Dalam Perbedaan Mungkin Kamu Bisa Membuat Suatu Kesimpulan Tetapi Sebelum Membuat Kesimpulan Kamu Bisa Dulu Membuat Beberapa Pertanyaan Dan Nanti Dirangkum Sehingga Menjadi Suatu Kesimpulan Contoh Apa Perbedaan Yang Ada Jadi Kita Bisa Menjawab Perbedaan Yang Ada Yaitu Perbedaan Suku Perbedaan Agama Perbedaan Bahasa Ataupun Budaya Bagaimana Cara Kita Menyingkapinya Cara Kita Menyingkapinya Yaitu Dengan Toleransi Terhadap Perbedaan Tersebut Dengan Cara Tetap Bersahabat Dan Saling Membantu Tanpa Melihat Perbedaan Yang Ada Apa Manfaat Kita Hidup Rukun Manfaat Kita Hidup Rukun Kita Akan Aman Tentram Dan Damai Setelah Mengamati Gambar Dan Membaca Teks Tentang Hidup Rukun Dalam Perbedaan Mungkin Kamu Bisa Membuat Suatu Kesimpulan Tetapi Sebelum Membuat Kesimpulan Kamu Bisa Dulu Membuat Beberapa Pertanyaan Dan Nanti Dirangkum Sehingga Menjadi Suatu Kesimpulan Contoh Apa Perbedaan Yang Ada Jadi Kita Bisa Menjawab Perbedaan Yang Ada Yaitu Perbedaan Suku Perbedaan Agama Perbedaan Bahasa Ataupun Budaya Bagaimana Cara Kita Menyingkapinya Cara Kita Menyingkapinya Yaitu Dengan Toleransi Terhadap Perbedaan Tersebut Dengan Cara Tetap Bersahabat Dan Saling Membantu Tanpa Melihat Perbedaan Yang Ada Apa Manfaat Kita Hidup Rukun Kita Akan Aman Tentram Dan Damai Semangat Persatuan Bangsa Indonesia Juga Tercermin Pada Seni Budaya Lokal Budaya Berlaku Di Negara Kita Salah Satunya Melalui Tarian Banyak Tarian Daerah Indonesia Yang Menyerukan Persatuan Salah Satunya Adalah Tari Lego Lego Tari Adat Alor Yang Bermakna Persatuan Lihat Halaman Sebelas Judulnya Lego Lego Tari Adat Alor Bermakna Persatuan Tarian Adat Adalah Salah Satu Kekayaan Budaya Yang Disampaikan Secara Turun Temurun Dari Nenek Moyang Tarian Adat Kerap Memiliki Pesan Dan Makna Yang Luhur Salah Satunya Ada Pada Tari Lego Lego Dari Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timor Atau NTT Tarian Ini Ditujukan Untuk Mengajak Masyarakatnya Bersatu Membangun Kampung Dan Negeri Pada Pada Masing-masing Kawasan Di Kabupaten Alor Terdapat Gaya Tari Dan Nyanyian Yang Berbeda-beda Namun Formasinya Tetap Sama Yakni Lingkaran Masing-masing Nyanyian Dan Pantun Yang Diungkapkan Saat Menari Memiliki Arti Serta Harapan Yang Berbeda-beda Beberapa Literatur Menyatakan Bahwa Tarian Ini Sempat Menjadi Tari Perang Sekarang Tarian Ini Lebih sering Digunakan Untuk Menyambut Tamu Tamu Disambut Oleh Masyarakat Yang Dituakan Lalu Diajak Menuju Sebuah Pohon Besar Yang Rindang Dengan Beberapa Warga Perempuan Yang Berpegangan Tangan Mengelilingi Pohon Tamu Dipersilakan Untuk Ikut Serta Dalam Tarian Tersebut Dengan Gerakan Kaki Yang Diatur Sedemikian Lupa Penari Akan Bergerak Mengitari Pohon Pada Saat Yang Sama Siri Pinang Dan Minuman Sopi Ditawarkan Gerakan Kaki Dan Nyanyian Di Masing Masing Daerah Bisa Saja Berbeda Namun Bentuk Formasi Lingkaran Dan Komponen Tradisional Lainnya Tetap Sama Di Dalam Lingkaran Ada Tiga Lelaki Yang Memiliki Tugas Berbeda Ada Pemukul Gong Yang Nadanya Akan Digunakan Untuk Menghitung Langkah Penari Kemudian Ada Seorang Lelaki Yang Bernyanyi Sekaligus Mengucapkan Pantun Dan Seorang Lagi Bertugas Membagikan Siri Pinang Serta Minuman Sopi Selain Menjadi Identitas Setiap Suku Tarian Ini Menjadi Salah Satu Identitas Pemersatu Masyarakat Alor Yang Yang Punya Mimpi Agar Masyarakat Dan Pendatang Terus Bersatu Membangun Kampung Serta Negeri Jadi Tari Lego-Lego Termasuk Tari Tradisional Tari Yang Berasal Dari Suatu Daerah Setiap Tari Tradisional Itu Terdiri Atas Penari Yang Melakukan Tarian Secara Perorangan Atau Berpasangan Atau Berkelompok Kegiatan Menari Lebih Dari Satu Orang Apalagi Berkelompok Dalam Jumlah Yang Cukup Besar Membutuhkan Kekompakan Seorang Penari Harus Memperhatikan Posisinya Pada Saat Menari Di Atas Panggung Pengaturan Posisi Disebut Dengan Pola Lantai Jadi Seorang Penari Harus Memperhatikan Perpindahan Pergerakan Dan Pergeseran Posisinya Saat Menari Pola Lantai Adalah Pola Dena Yang Harus Dikuasai Oleh Seorang Penari Dan Berfungsi Untuk Membuat Posisi Di Dalam Sebuah Ruang Gerak Beberapa Jenis Pola Lantai Ada Tiga Jenis Yaitu Yang Pertama Pola Lantai Vertikal Berarti Lurus Yang Kedua Pola Lantai Diagonal Yang Ketiga Pola Lantai Garis Melengkung Kita Lihat Yang Pertama Pola Lantai Vertikal Atau Lurus Tari Klasik Banyak Menggunakan Pola Lantai Vertikal Yang Dimaksud Dengan Tari Klasik Adalah Tari Yang Berkembang Di Dalam Lingkungan Keraton Tari Klasik Diwariskan Secara Turun Temurun Di Lingkungan Keluarga Bangsawan Tari Klasik Memiliki Nilai Estetis Atau Keindahan Yang Tinggi Dengan Makna Yang Sangat Dalam Gerakannya Dibawakan Dengan Anggun Dan Mewah Begitu Juga Kostum Atau Pakaian Dan Properti Perhiasan Yang Digunakan Jadi Tari Klasik Banyak Menggunakan Pola Lantai Vertikal Benari Membentuk Garis Vertikal Yaitu Garis Lurus Dari Depan Ke Belakang Jadi Vertikal Dari Atas Ke Bawah Atau Sebaliknya Pola Lantai Ini Memberikan Kesan Sederhana Tetapi Kuat Jadi Garis Vertikal Bukan Mendatar Mendatar Namanya Horizontal Kalau Vertikal Vertikal Dari Atas Ke Bawah Dari Depan Ke Belakang Itu Dimaksud Dengan Vertikal Contoh Yang Pola Lantai Vertikal Tari Tari Yospan Dari Papua Tari Serimpi Dari Jawa Tengah Tari Baris Cengkedan Itu Dari Bali Kita Lihat Pola Lantai Diagonal Pada Pola Lantai Diagonal Penari Berbaris Membentuk Garis Menyudut Ke Kanan Ataupun Kiri Jadi Membentuk Sudut Itu Disebut Dengan Pola Lantai Diagonal Diagonal Itu Per Perpotongan Dua Garis Dimana Sudut Dari Sudut Satu Ke Sudut Yang Berhadapan Di Depannya Dihubungkan Oleh Sebuah Garis Sudut Sudut Yang Berhadapan Dihubungkan Dengan Sebuah Garis Contoh Yang Termasuk Pola Lantai Diagonal Yaitu Tari Gending Sriwijaya Dari Sumatera Selatan Berikut Pola Lantai Garis Melengkuk Penari Membentuk Garis Lingkaran Tari Rakyat Dan Tari Tradisional Banyak Menggunakan Pola Ini Pola Lantai Ini Memberi Kesan Lemah Dan Lembut Jadi Lingkaran Itu Termasuk Pola Lantai Garis Melengkung Contoh Yang Menggunakan Pola Lantai Garis Melengkung Adalah Tari Mabadong Oleh Sukkuto Raja Di Sulawesi Selatan Kemudian Tari Randai Dari Sumatera Barat Jadi Banyak Lagi Tari Tarian Daerah Yang Ada Di Negara Kita Jadi Di Dalam Menari Perlu Kerjasama Yang Baik Agar Bisa Menghasilkan Tarian Yang Indah Perbedaan Yang Diminiki Oleh Para Penari Tidak Boleh Menghalangi Semangat Persatuan Di Dalam Menghasilkan Tarian Yang Indah Jadi Pembelajaran Kita Telah Selesai Kemudian Tugas Kalian Kerjakan Dari Buku MRT Tema 2 Buku Baru Sub Tema 1 Pembelajaran 1 Dan 2 Hanya Kelompok Memilih Saja Masing Masing 15 Buah Bukan Diskon 10 Buah Oke 1 2 5 6 8 9 9